Ya, aksi pemalakan di jalan lintas Sumatera kembali marak terjadi. Bahkan pelaku tak segan naik ke atas truk dan memukul sopir. Ya, mirisnya pelaku didominasi oleh anak di bawah umur. Aksi pemalakan di jalanan di kota Palembang belakangan kembali marak terjadi. Dalam video amatir warga, pelaku berpura-pura mengemis. Saat korban hendak memberikan uang dengan membuka kaca mobil, pelaku lain langsung datang dan mengambil paksa barang berharga di dalam mobil korban. Para anak di bawah umur ini juga tak segan naik ke atas mobil, bahkan membuka paksa pintu mobil untuk meminta uang. Bila sopir melawan, pelaku pria dewasa yang berada di sekitar di lokasi akan mengancam sopir. Dari rekaman video yang viral di media sosial, polisi berhasil mengamankan 13 orang komplotan pemalang. Miris, 9 di antaranya masih di bawah umur. Pelaku ditangkap di rumah kontrakannya saat sedang tidur. Ada pula yang ditangkap di warung internet saat tengah asik bermain game online. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti uang ratusan ribu rupiah dari hasil pemalang. Para pelaku ini biasanya memalak mobil pribadi dan mobil truk dengan plat luar kota Palembang. Modusnya anak-anak ini ketika melihat mobil yang berhenti di lampu merah, dia datangi ada yang pertama modusnya anak yang perempuan dulu. Perempuan yang di bawah umur membuka kaca, meminta uang. Ketika kacanya sudah terbuka, yang laki-laki yang lebih dewasa itu mengambil secara paksa barang-barang yang ada di mobil. Para pelaku pemalakan yang masih di bawah umur akan didata dinas sosial. Untuk kemudian dilakukan pembinaan agar tak lagi mengulangi perbuatannya. Sementara pelaku dewasa akan diproses hukum. Yuda Satria melaporkan untuk NET.